Halo semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan mengolah jajanan satu ini Jajanan anak-anak bisa dijual seribuan sampai dua ribuan Dijamin untung banget Penasaran cara aku buatnya gimana? Tonton terus sampai selesai Nah, kali ini kita akan membuat jajanan anak-anak ya Seribu sampai dua ribuan Kalaupun bukan untuk anak-anak, orang dewasa pun pasti pada suka Ini langsung aja siapkan satu batang wortel Kemudian kupas Lalu kita potong Disini saya potong korek api aja temen-temen Kalau kalian mau lebih halus silahkan ya Nah, kemudian disini siapkan kol Kolnya ini kita iris kecil-kecil Pindahkan kol ke dalam mangkuk Pastikan semua sayuran ini dicuci bersih Kemudian disini langsung aja siapkan dua batang sosis ayam Nah, sosisnya ini juga kita potong-potong ya temen-temen Untuk sosis disini kita potong-potong memanjang Lalu dipotong kotak-kotak kecil Dan lanjut kita masukkan potongan sosis ke dalam mangkuk Tambahkan daun bawang Daun bawangnya kita pakai satu sampai dua batang Kita iris kecil-kecil Kemudian tambahkan Kaldu ayam bubuk secukupnya Sedikit garam agar rasanya lebih gurih Bawang putih bubuk Bawang putih bubuknya ini kita pakai setengah sendok makan Dan juga lada putih atau merica bubuk setengah sendok makan Kemudian langsung aja Pecahkan telur ayam Telur ayamnya kita pakai satu butir Kemudian tambahkan tepung terigu Tepung terigunya ini kita pakai secukupnya Kurang lebih tiga sendok makan Ini boleh diganti dengan tepung bumbu mama suka Ataupun yang ayam goreng ya Kita aduk hingga tercampur rata seperti ini Jika sudah tercampur Dan rasanya sudah pas Disini langsung aja kita siapkan Air putih Dan juga terigu ini untuk melarutkannya Untuk air putihnya Larutkan sampai kekentalan sedang Jika sudah sekarang siapkan kulit lumpia Nah kulit lumpianya ini bisa langsung aja Kita pisahkan satu persatu ya Tata isiannya kurang lebih Satu sendok makan Kemudian kita lipat segitiga Bagian ujungnya direkatkan Menggunakan larutan terigu kental Yang sudah kita buat Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Selain bentuk segitiga Teman-teman juga bisa bentuk yang lainnya Seperti persegi Ataupun panjang Ataupun digulung Atau risole Sesuaikan saja dengan selera masing-masing Nah jika sudah Sekarang langsung aja Kita panaskan minyak secukupnya Goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy Dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Setelah sudah crispy dan juga merata Ini bisa langsung kita angkat Untuk rasa Dijamin rasanya mantul banget Enak dan juga murah meriah Cocok disajikan sebagai camilan keluarga Ataupun ide berjualan Terima kasih yang sudah menonton video youtubeku Vivi Veronica Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Terima kasih